Hai Assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel saya jadi Hai hari ini ada musibah terjadi di jalur muria lebih tepatnya di tanjakan yang kedua atau tanjakan letter S salah satu bus berjara itu terperosok ke jurang untuk waktunya sendiri sekitar habis isa lah kalau nggak salah sekitaran segitu untuk busnya sendiri ini dari arah kemurya menuju ke pati untuk kronologinya belum tahu karena ini masih proses penyelidikan ini untuk kondisi bus untuk bagian depan udah hancur udah hancur total situ udah jurang ini ini udah di jurang loh ini saya di bawah nih di bawah jurang untuk jalannya itu di atas sana jadi los dari atas langsung terjun ke bawah untuk kondisi penumpang tadi saya sempat tanya sama seseorang yang ada di TKP katanya Alhamdulillah enggak ada korban jiwa ya luka-luka sedikit tapi Alhamdulillah enggak ada korban jiwa semuanya selamat jadi enggak tahu juga ini proses evakuasinya dilakukan malam ini atau besok teman-teman tapi kalau malam ini kayaknya mustahil banget karena sangat sulit kayaknya untuk evakuasi armada ini di samping itu juga minim sekali pencahayaan penerangan jadi kayaknya insya Allah untuk evakuasinya besok pagi segedar informasi mungkin dari teman-teman ada yang ini Mika Tiara nah disini sih ada stikernya brebes kalau enggak salah ini armada dari brebes kalau enggak salah ya Nah sedikit informasi buat teman-teman kalau ada bus pariwisata dari Muria yang mengalami kecelakaan di jalur Muria lebih tepatnya di jalur letter S coba kita lihat ke sisi sebelahnya jadi ini Alhamdulillah masih tertahan sama pohon besar dan di depan sana juga masih tertahan beberapa pohon jadi enggak sampai terjun jauh ke bawah armadanya sekali lagi Alhamdulillah enggak ada korban dalam kejadian ini hanya ya luka-luka ringan shock kemudian ya keselio-keselio katanya gitu Alhamdulillah ini kondisinya teman-teman jadi cukup ngeri juga liatnya aku serius roda belakang tadi sebelah kanan pecah sama peleknya pecah semua jadi itu informasinya teman-teman ya nanti tunggu informasi selanjutnya waktu evakuasi armadanya karena kayaknya ini untuk evakuasi armadanya akan dilakukan besok pagi tuh jalur yang aslinya ada di atas sana teman-teman ini terjun bebas sampai ke sini jadi saya enggak bisa ke depan sana teman-teman karena itu udah penuh dengan pohon dan itu depannya udah jurang tapi tadi saya sempat lihat ke situ untuk kaca depan udah hancur semua jadi ini masih ada banyak warga yang keluar karena saksi mata mengatakan bahwa tadi sempat ada suara kata seperti apa ya petir gitu katanya waktu armada ini mengalami kecelakaan di sini semua selamat Om Alhamdulillah yang luka-luka untuk kronologinya Mas dari atas tadi remblong atau kronologinya nggak jelas juga sih mungkin untuk penumpangnya masih sok jadi belum bisa memberikan informasi lebih jelasnya untuk penumpangnya sendiri tadi hanya bilang ya tiba-tiba terbang gitu aja armadanya jadi segitu teman-teman ya karena ini masih banyak warga dan untuk kronologinya kronologinya juga masih simpang siur jadi saya nggak berani menginformasikan terlalu banyak jadi tunggu aja informasi selanjutnya waktu evakuasi nanti saya akan memberikan informasi lebih detailnya kronologinya seperti apa jadi sekali lagi ini rombongan dari Karawang teman-teman ya dari Karawang mungkin dari teman-teman yang lihat ini ada sana family yang ikut dalam rombongan ini Alhamdulillah enggak ada enggak ada korban hanya mengalami luka-luka ringan dan ya keselio-keselio dan yang yang pasti ya pasti sok juga karena tadi sempat saya ngobrol sama salah satu penumpang masih terlihat sok juga dan hanya memberikan informasi bahwasannya ya tiba-tiba armadanya terbang gitu aja oke teman-teman ya cukup segitu kita tunggu video selanjutnya saat evakuasi armada bus ini karena kalau dilihat dari tempat TKP nya ini akan memakan waktu sangat lama sekali untuk evakuasi armada ini itu teman-teman ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini orang panjang yang terserah ketika doang-teman buat kamu teper di sana tadi kecuali ini oh teman-teman terserah teman-teman karena tapi tetap itu LIVE ini teroran orang-orang orang-orang selamat menikmati